Bagaimana strategi mereka dalam membangun bisnis online sayur-sayuran ini? Seberapa besarkah ini mempengaruhi kesejahteraan para petani? Kita akan membahasnya dalam Creative Money bersama saya, Eliza Hasan. Ya, pemirsa, tentunya sebelum saya sapa narsum pertama saya hari ini, kita akan saksikan terlebih dahulu paket pengantar berikut ini. Berjualan sayur ternyata makin diminati anak muda. Tentunya melalui media digital atau online. Salah satunya sayur box. Platform ini digagas Amanda Susanti. Berawal dari kepedulian terhadap petani dan hobinya bertanam sayuran organik, Amanda dan rekannya Meta Trisnawati mendirikan sayur box di 2016. Lewat sayur box, hasil pertanian bisa langsung diserap konsumen dengan harga kompetitif. Petani juga bisa meningkatkan penghasilan dan memperbaiki taraf hidupnya. Ya, langsung saja kita ke narsum pertama dalam Creative Money hari ini adalah Amanda Susanti, founder sayur box yang sudah kita hadirkan melalui Skype. Halo Amanda, apa kabar? Hai, Eliza. Baik, baik. Sehat-sehat ya? Stay at home tetap ya? Sehat, Alhamdulillah. Oke, ini kalau kita ngomongin soal sayur box, ini kalau saya lihat salah satunya ya di Instagram, ini selalu ada juga, bahkan kontennya cukup menarik terkait dengan sayur box. Nah, sebelum ke situ sebenarnya, apa sih soal tujuan mungkin ya? Tujuan awal atau bagaimana awalnya mendirikan sayur box ini, ide awalnya itu gimana sih? Jadi sebenarnya kita mulai sayur box itu di tahun 2017. Jadi alasan di awalnya itu sebenarnya untuk membantu petani untuk dapatkan akses ke pasar. Jadi petani itu banyak, nggak bisa jual bahan pertanian. Itu kita yang bantu untuk distribusi, quality control semuanya supaya nggak banyak yang kebuang sih. Jadi itu misi utama. Cuma kalau dari sisi konsumen, kita juga lihat orang itu makin sibuk. Mereka itu makanannya biasanya makin nggak sehat makin lama gitu. Tapi kita juga lihat kan orang itu butuh makanan sehat. Jadi ini juga salah satu visi kita itu supaya masyarakat bisa dapat makanan yang sehat dan juga harganya terjangkau gitu ya. Dan benar-benar fresh, karena kan kita ngambil langsung dari petani, kita distribusi dalam waktu di bawah satu hari. Jadi pesan hari ini besok dikirim. Jadi itu langsung dipanen. Berarti bermitra langsung dengan para petani yang ada di sana ya, bisa seperti itu. Atau gimana sih sebenarnya mitranya tuh jalan kerjasamanya tentunya kan mendapatkan sayur-sayur yang memang sesuai dengan standarnya dari Amanda juga. Atau mencari memang yang sesuai bisa dikatakan seperti itu. Ini emang ada karakteristik dari petaninya atau seperti apa sih sebenarnya? Jadi sebenarnya semua petani kita aja kerjasama. Kita banyak ada di daerah Jawa Barat, sama Jawa Timur juga. Kalau sayur-sayuran lebih banyak di daerah Kelembang yang sayurnya bagus-bagus sama Cipanas. Cuman biasanya kita kerjasamanya, jadi kita ambil produknya dari petani, kita bantu untuk packing dan kita distribusi sesuai market. Jadi untuk di website kita, aplikasi kita itu biasanya yang grade-nya yang emang tinggi-tinggi. Terus yang lainnya kita juga ada market lainnya gitu. Nah, ngomongin website, kenapa milih online? Apa yang membuat akhirnya Amanda tertarik dengan, kayaknya kita masukin aja nih ke dunia media sosial, terutama masuk jualan di online ini? Iya, sekarang kan makin banyak orang pakai media online ya, udah banyak teknologi yang berkembang. Jadi emang saat itu belum ada yang memasarkan lewat online. Tapi ini juga supaya kita bisa lihat demand customer itu kayak gimana, kita bisa komunikasikan ke petani. Jadi petani juga tahu, oh mereka itu harus tanam produk apa, terus kita juga tahu trennya apakah kalau dari online, nanti mereka juga bisa lihat, oh produk kita itu ditanamnya di mana, kita quality check-nya itu kayak gimana. Jadi yang kita pengen bikin sih itu lebih memudahkan buat customer tahu hasil panen ini aman nggak, dan dari mana, dan lebih banyak transparansi sih. Oke, ingat nggak sih waktu pertama tuh produk yang dikeluarin tuh, apa sih sayurnya? Mungkin yang awal-awal banget kita itu mulai, jadi aku dari kebun sendiri sih, jadi mulai dari kebun sendiri, kerja sama petani di sekitar-sekitar situ. Jadi dulu lumayan ada, kebunku sekebetulan yang organik dan tanpa pesticida, jadi emang kita mulainya dengan barang-barang yang organik dan tanpa pesticida dulu. Oke, berarti kalau dibilang modal awal nggak terlalu besar dong karena punya kebun sendiri nih, atau gimana? Iya lah, untuk di awal emang pakai modal sendiri sama modal sounder sendiri. Tapi boleh nggak sih dibocorin Amanda, kira-kira ini ya, berapa sih sebenarnya modal yang, atau modal awal yang memang dibutuhkan sama Amanda sendiri untuk membangun bisnis sayur box ini? Kita sih mulainya bener-bener organik ya, jadi di awal kita itu mulai dengan Instagram dulu, jualan lewat Instagram, bener-bener dari produk-produk yang dari kebunku, terus kerja barang petani di area-area itu. Jadi di situ sih modalnya nggak terlalu tinggi, cuman pas waktu kita harus ekspansi, kita harus make sure kualitas kita bagus, gudangnya harus yang ada cold storage-nya, dan bagus itu memang ada investasi dari investor sebagian. Ini berarti kalau kita lihat dari kebun awalnya Amanda, ini boleh tahu di daerah mana Amanda? Di Parung Kuda, di Sukabumi. Di Sukabumi, oke baik. Nggak sampai Sukabumi, Nanti. Nggak sampai Sukabuminya. Tapi kan kita juga tahu di beberapa, nah ini kan juga Amanda bermitra dengan para petani juga, bahkan hampir seluruh Indonesia kah, atau seperti apa Amanda ini? Kita banyaknya itu di Jawa, karena kita masih di Jabodetabek, cuman kita akan ekspansi ke Bandung bentar lagi, jadi ditunggu untuk di Bandung sama di Surabaya. Cuman untuk dari petaninya, emang kita banyaknya itu di Jawa Barat karena kita harus maintain freshness-nya, jadi nggak bisa yang terlalu jauh, jadi panen kita langsung kirim. Cuman kita juga ada buah-buahan itu ada dari, misalnya dari Alpukat, dari Lampung, dari Flores, gitu juga ada sama buah-buahan banyaknya dari Jawa Timur. Terserah tentunya terkait dengan bagaimana sayur box membangun kemitraannya juga dengan para petani dan bagaimana strategi bisnisnya, tetaplah bersama kami dalam Creative Money.